Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, kita mulai ngaji kita kita lanjutkan tugas kita untuk belajar oke, ini tema yang universal di banyak filosof ada cuma tidak mungkin saya ngomong semuanya makanya saking banyaknya filosof yang ngomong harapan saya ambil saja tanpa tokoh oke, langsung saja ada batasnya harapan itu ya kamu sadari apa tidak harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu pengalamanmu, lingkungan hidupmu dan kemampuanmu itu pasti kenapa kamu mengharapkan itu? ya karena itu yang kamu tahu, itu yang kamu bisa, itu yang pernah kamu alami kamu sadari atau tidak? itulah batasnya harapan sebenarnya yang kedua, batasnya harapan itu usahamu maksudnya usaha itu apa? setinggi apapun harapanmu, sejauh apapun harapanmu kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu tapi pada usahamu jadi harapan itu penting, baik tapi kuncinya ada di usahanya yang ketiga kepercayaanmu pada dirimu sendiri pada masyarakatmu, pada Tuhan itulah batas harapanmu itulah batas harapanmu jadi kalau ada yang tanya apa pak batasnya harapan itu ya pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan, usaha, dan kepercayaan inilah yang membatasi yang jadi pagernya harapan kita terus doa kita masuk sebentar ke agama ya apa perannya doa pak saya kan bisa berharap macam-macam nanti ditambah doa kan beres enggak, doa itu pendukung penguat usaha itu yang mewujudkan kenapa harus ditambahi doa ini sebenarnya kajian psikologi agama karena manusia itu punya jiri terbatas kemampuan pengetahuannya terbatas kemampuan pengalamannya terbatas kemampuan dirinya terbatas yang kedua manusia itu labil katanya ah besok itu kalau ditanya siapa favoritmu favorit yang itu-itu lho pak nanti besok ganti itu ganti pak saya favoritnya yang itu-itu jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak kita ini sering labil berubah-ubah terus orang mau apa maunya kamu kesana sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru dosen eh sekarang IT-nya canggih oh saya ingin jadi youtuber pak sekarang pak terus IT-nya itu kan labil berubah-ubah terus itu manusia jadi dia terbatas lemah labil kemudian langkah-langkah itu dia berhadapan dengan kematian dia tidak ada terus dan ini hubungannya nanti sama Tuhan makanya orang perlu berdoa manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir yang saya bisa itu cuma minum tapi hilang atau tidak rasa haus itu aku tidak kuasa aku hanya pasrah pada mekanisme tubuhku yang itu yuk kontrolnya langsung sama Allah kalau Allah ngasih rasa puas lega lega lah aku dan tidak ingin minum lagi makanya ada orang sudah minum banyak masih haus karena itu yang nanti oleh Gozali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah jadi doa itu adanya disitu ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita maka kita perlu berdoa minta pada yang maha kuasa gunanya dua selain minta mengabulkan keinginan kita juga sebagai sandaran atas kelemahan kita tadi di depan ada teori bahwa harapan itu paradok tapi kalau ditambah doa paradoknya bisa hilang kenapa? kalau harapan tidak terpenuhi bagi yang punya Tuhan gampang Tuhan belum mengizinkan kamu bisa bersandar ke sana kita menginginkan tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda yang terwujud pasti keinginannya Allah juga kalau yang beragama punya sandaran jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa itu makanya Allah itu sangat sayang pada kita bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari lima kali dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta bahkan Allah yang merentahmu untuk berdoakan harusnya kamu yang berinisiatif berdoa tapi berdoalah pasti tak jawab nah itu kan yang maha kuasa yang mengundangmu untuk berdoa karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita yang tanpa dia kita tidak ada apa-apanya oke sekarang masuk ke tadi makom makom tasawuf ya jangan dibayangkan makom-makom kuburan jadi di tasawuf itu ada konsep makomat konsep makomat itu tangga-tangga yang harus ditempuh untuk membuat kita dekat sama Allah nah harapan yang kita bahas tadi yang di depan itu kan pandangannya para filosof-filosof kalau dalam dunia tasawuf di dunia Islam dia termasuk salah satu step namanya rojak saya enggak tahu rojak ini nanti diserap oleh bahasa Jawa terus jadi rojak apa enggak lo kan para wali itu kan sering gitu memasukkan istilah-istilah penting dalam agama ada dalam makanan di nama desa nama apa kemungkinan juga begitu jadi rojaan itu berarti mali kita saling berharap makomnya makom rojak cuma berharapnya pada Allah saya ambil dua saya ambil definisinya rojak dari Gozali rojak itu katanya Gozali optimis memperoleh karunia dan nikmat dari Allah yang disediakan untuk hambanya maka putus asa itu adalah lawannya jangan putus asa dan jangan membuat orang putus asa putus asa aja enggak boleh untuk dirimu sendiri apalagi membuat orang putus asa contohnya membuat orang putus asa itu yang sekarang banyak terjadikan menyesat-nyesatkan orang mengkafir-kafirkan orang itu salah satu bentuk membuat orang putus asa ya kalau kamu dikafir-kafirkan kamu jengengesan saja tapi orang tertentu wah sampe yang kafir itu bisa sok luar biasa dia bisa putus asa dia dari rahmatnya Allah berarti selama ini aku murtad aku kafir itu bisa itu kan membuat orang putus asa ya kalau kamu sih enggak masalah di kafir-kafir paling kamu jengengesan saja tapi orang tertentu bisa putus asa beneran dengan tudingan-tudinganmu jadi jangan membuat orang putus asa kenapa? harus selalu optimis cara mengingatkan kalau mungkin engkau mengingatkan saudaramu ya cara mengingatkannya jangan begitu jangan sampai blunder karena kalau membuat orang putus asa berarti sama dengan membuat orang terjerumus pada kekafiran jadi ketika engkau menyesatkan orang jangan-jangan engkau yang membuat dia jadi kafir membuat orang putus asa karena barang siapa putus asa termasuk orang kafir rojaklah dalam agama Allah itu sayang kok sama kita dengan itu terus kita kan jadi semangat dosa kecil dikit-dikit insyaallah diampuni kalau kita tobat beneran jadi semangat bayangkan kalau kamu diancam dosa itu kamu empat puluh tahun ibadahmu gak diterima puyeng kan kamu aduh sekarang masih usia dua puluh tiga pak empat puluh tahun defisitnya masih lama itu gantinya gimana itu kan kamu kehilangan harapan akhirnya ah daripada gitu daripada ibadah gak diterima sisa merasa ibadah pak bisa jadi begitu kan maka jangan buat orang putus asa buat orang semangat gak apa-apa sempian insyaallah kalau tobatnya beneran diterima oleh Allah teruskan aja nah itu kan membuat orang semangat ngasih harapan nah ciri-cirinya harapan itu katanya Ibn Qayyim cinta pada yang diharapkan takut harapannya hilang dan berusaha mencapai apa yang diharapkan kenapa ciri-cirinya ini karena rojak itu obyek harapan tertinggi adalah Allah jadi makanya dia makom untuk mendekat ke Allah salah satu makomnya rojak kalau di Ibnu Ata'illah rojak itu makom nomor lima kalau tidak enam yang pertama tobat yang kedua zuhud terus sabat dan seterusnya nah keutamaannya rojak adalah orang semangat melakukan ketaatan ringan beribadah kemudian cinta pada pada Allah kenapa apa hubungannya rojak sama cinta karena orang cinta saja yang penuh harapan orang berharap itu kan berarti dia ingin dekat dan kedekatan itu salah satu ciri-ciri dari cinta jadi orang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah cinta itu muncul dari harapan orang yang mencintai atau orang yang dicintai disitu pasti ada harapan harapan kemudian rojak membuat prasangka baik dengan berharap pada Allah berarti kita punya pikiran positif tentang Allah yang maha penyayang maha pengasih maha bijaksana jadi orang yang mental beragamanya penuh harapan penuh rojak pada Allah itu selalu prasangkanya prasangka baik kalau ada ujian ada musibah ada bencana prasangkanya tetap baik wah Allah ini mengingatkan kita Allah ini masih sayang sama kita sekali sekali kita diingatkan biar bukan prasangka buruk prasangka buruk wah ini Allah tersinggung sama kita marah kita kita diazap terus sekarang itu prasangka buruk kita harus berprasangka baik sama Allah oke jenisnya rojak ada tiga ada rojaknya orang awam rojaknya orang khawas rojaknya orang khawas sulhawas orang awam mudah bisa ditebak nyari pahala nanti kita dapet surga dapet bidadari disana ada ribuan bidadari yang bisa dipakai anytime kemudian mau makan apa saja boleh mau pahala enggak apa apa sah saya sering menganalogikan pahala itu kan kayak anak kecil sama orang tuanya barang siapa belajar malam ini besok pagi tak beliin kfg ya itu kan anaknya semangat belajar bayangannya dapet kfg nya tapi enggak masalah kalau orang tuanya kan biar anaknya pinter dipameri dengan hadiah makanan anak ini yang dipikir makanan tapi enggak masalah meskipun dia mikir makanan nanti kan sampai ke pinternya tadi yang diinginkan orang tuanya tercapai meskipun yang ada dipikiran anaknya makanannya makanannya juga dapet tapi kan pinter yang diinginkan orang tuanya juga dapet jadi jangan diketawakan jangan direndahkan orang yang mengejar pahala jadi biasa orang mengejar pahala itu enggak apa-apa yang harus kamu gelisahkan orang yang mengejar dosa yang kedua rojaknya khawas kalau khawas itu yang dia pikir ridhonya Allah saya kayak gini diridhoy enggak ya sama Allah yang diharapkan ridhonya Allah saja yang paling tinggi rojaknya khawas lukhawas khawas lukhawas itu rojaknya orang yang enggak sekedar ridhonya Allah tapi dia selalu ingin bersama Allah selalu dekat sama Allah mengalami ma'rifat atau musyahadah kalau dalam bahasanya para sufi jadi batin yang selalu hidup dekat dengan Allah itu yang diimpi-impikan kelompok khawas lukhawas kalau kelompok khawas dia ingin dapat ridhonya Allah kalau kelompok awam dia ingin dapat pahala atau balasan dari Allah terus rojak itu ada yang mahmudah tapi ada yang mazmumah yang mahmudah ya yang biasa melakukan kebaikan ketaatan dan mengharapkan balasan dari Allah atau orang yang melakukan dosa tapi terus bertobat mengharapkan ampunan Allah itu rojak yang mahmudah terpuji ada rojak yang mahmumah orang rojak yang mahmumah itu tercelah ya ini berharap pada Allah tapi dosanya gak berhenti-berhenti saya curang saya korupsi gak apa-apa Allah pasti mengampuni Allah maha pengampun saya itu terus-terus gak ada tobatnya itu namanya rojak yang mahmumah tenang aja gak apa-apa Allah itu maha pengampun kita salah kayak gini nanti diampuni terus aja gak apa-apa itu mahmumah jadi gak boleh oke saya bawa dua kisah dari ikhiyak tentang rojak dari Ghazali yang pertama kisahnya Yahya bin Aqsam Yahya bin Aqsam ini Kodi zaman Abasyah beliau ini Kod apa kepalanya Kodi kalau bahasa Arabnya Kodil Kudod jadi pimpinannya para Kodi zaman Abasyah beliau dua kali jadi pimpinannya para Kodi yang pertama zaman Al-Ma'mun yang kedua zaman Al-Mutawakil zaman Al-Mutasim tidak jadi meloncat satu khalifah madhabnya Shafi'i nah Yahya bin Aqsam ini satu ketika ceritanya Ghazali ini muncul di mimpinya sahabatnya bayangkan ini Kodi orang paling alim ditanya gimana keadaanmu Yahya jawabannya Pak Yahya wah ternyata dosaku banyak disebut satu-satu padahal ini Kodi pimpinannya para Kodi dia kelisah dengan dosanya terus jadi mungkin defisit ini dosanya banyak mau gak mau harus masuk ke neraka dibandingkan pahalanya tapi terus Yahya ini komplain pada Allah bukankah ada riwayat bahwa engkau seperti dogaan hambamu dan aku hidup itu berperansakan baik mesti aku ini dikasihi oleh Allah dan Allah gak menghukumku jadi itu yang saya sebut tadi rocak dan anggapan baik pada Allah terus Yahya mengucapkan hadisnya begini katanya Rasulullah bahwa yang berperasa gak baik pada Allah Allah seperti dukaan hambanya dikumpulin oleh Yahya gitu sama Allah oh iya benar riwayatnya begitu kamu gak jadi deh diampuni sekarang masuk surga jadi prasangka baik harapan baik pada Allah itu contoh dari kisahnya Imam Gozali di Iqyak ada kisah lagi yang kedua kalau ini kisahnya Bani Israel Israel jadi ada seorang Bani Israel itu masuk neraka di neraka sudah seribu tahun disana dia menjerit menjerit menjeritnya menjerit ya karena dia sudah masuk neraka mungkin bayangannya masih bisa topet dia njeritnya pakai nama Allah mungkin waktu disiksa Allah wakbar mungkin gitu nah ini Allah ini kok orang disiksa kok teriak teriak namaku terus Jibril panggil dia begitu datang ditanya Allah gimana tempatmu gimana kondisimu ya pasti aja jawabannya jelek orang di neraka tempatku jelek ya sudah itu konsekuensi perbuatanmu disuruh kembali lagi kamu harus balik ke sana kamu di dunia dulu memang kufur tapi begitu dia mau balik ke neraka dia berhenti sebentar terus balik badan oleh Allah ditanya lah kok kamu balik lagi mau apa nah dia jawab saya benar-benar berharap engkau tidak memasukkan aku lagi ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan jadi tadi waktu dipanggil oleh Jibril ayo kamu dipanggil menghadap itu wah seneng ini aku keluar dari neraka jadi berharap bahwa Allah mengampuninya nah karena dia punya harapan baik dan perasaan kebaik pada Allah akhirnya ya sudah kalau gitu benar kamu mengharapkan begitu iya oh ya sudah kalau gitu masuk surga besok kalau kamu di neraka pakai trik ini jadi wah saya berperasa kebaik dulu ya Allah saya itu masuk surga engkau maha pengasih penyayang apalin hadisnya nanti kamu kasih tau ada riwayatnya iya berarti masuk surga oke saya bawa satu cerita lagi kalau ini Imam Shafi'i tentang rojak juga jadi Imam Shafi'i itu waktu beliau sakit menjelang ajalnya ada seorang murid beliau datang namanya Imam Muzani Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani ini sahabat dekatnya Imam Shafi'i nanti yang menulis ringkasannya Al-Um makamnya Imam Muzani ini dekat dengan makamnya Imam Shafi'i nantinya nah ini waktu Imam Shafi'i sakit menjelang ajal Al-Muzani yang muridnya ini tanya wahai Abu Abdillah bagaimana kondisimu Imam Shafi'i menjawab aku akan pergi meninggalkan dunia akan meninggalkan saudara-saudaraku akan bertemu dengan amal burukku akan kembali kepada robku aku tidak tahu apakah ruhku akan ke surga hingga mengucapkan selamat padanya atau ke neraka hingga aku mengucapkan duka cita padanya jadi orang se-level Imam Shafi'i yang sebegitu alimnya juga masih takut membayangkan nasibnya harusnya kita lebih takut lagi cuma kita punya daya tahan yang lebih dahsyat nah setelah itu lahir puisi yang sangat terkenal dari Imam Shafi'i yang beliau ucapkan menyelam beliau meninggal sambil menangis ketika mengeras hatiku dan menyempit jalanku ku jadikan rojak sebagai titian menuju ampunanmu terasa terasa besar dosaku namun saat ku timbang ia dengan ampunanmu wahai Tuhanku ternyata jauh lebih luas ampunanmu engkau yang selalu melimpahkan ampunan atas segala kesalahan engkau yang maha baik dan senantiasa memberikan ampunan jadi ini syair ini isinya sangat berharap dan prasangka yang baik pada Allah itu bekal kita karena yang bisa menyelamatkan kita besok adalah rahmat dan sayangnya Allah maka berprasangka baiklah baik untuk dirimu sendiri maupun untuk saudara-saudaramu jangan membuat saudara-saudaramu putus asa sumpuk sedih beri harapan pada mereka oke saya kira itu materi ngaji malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul abisowab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati